Badan POM Badan dan menjelang Idul Fitri Intensifikasi pengasahan ini kita lakukan dengan kukul Dengan terus dilakukan di seluruh balai-balai di seluruh Indonesia Jadi dilakukan serentak oleh 33 balai besar Dan 40 kantor Badan POM di kota dan kebupaten Di sarana distribusi Baik gudang, importer maupun distributor Pangan olahan kemasan Dan pangan jajanan buka puasa Tajil juga dilakukan Tindak lanjut terhadap pangan olahan kemasan yang rusak Atau pada luarsa dan tanpa izin edal adalah Untuk diturunkan dari display Direkomendasikan untuk dikembalikan Direktur ke supplier Atau dimusnahkan Untuk pangan jajanan buka puasa Tajil yang mengandung bahan yang salah digunakan Dalam pangan Dilakukan pengginaan Untuk mengimbau para pelaku usaha Baik itu UMKM Maupun pelaku usaha industri menengah Untuk tidak menggunakan Tentunya bahan berbahaya Kami mengingatkan Kami mengingatkan bahwa garda terdepan kita Dalam pencegahan terhadap penyebaran terpaparnya Terinfeksinya COVID-19 adalah pada diri kita Setiap individu masyarakat Sehingga kita harus bersama-sama mengingatkan Diri sendiri mengingatkan sekitar kita Untuk mandiri dalam mencegah papan dan infeksi ini Cek selalu Klik cek kemasan label izin edar Tanggal keadaan luarsa Bahwa perjuangan kita ini adalah perjuangan kita bersama Bekerjasama dalam mencegah terinfeksi Dan segera menuntaskan Krisis pandemi COVID-19 ini bersama-sama Tentunya hanya bisa dilakukan dengan gotong royong Kita bersama dan bekerja kita bersama Dan ketadaran kita bersama Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 1.197 sarana Distribusi pangan Dengan masih terdapat 38,10% Atau sejumlah 456 sarana Yang tidak memenuhi ketentuan Sedangkan di sarana distribusi Untuk sarana distribusi atau importer Dari 318 kudang ini Terdapat 12,26% yang TMK Sedangkan untuk sarana retail Yang tidak memenuhi ketentuan Ini adalah sebesar 47,44% Sekarang jumlah yang ditemukan pada 1.197 sarana itu Ditemukan 290.691 Pisis produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan Hampir sekitar 88,68% Temuan kita ini ditemukannya di hulu Di gudang distributor atau di importernya Dengan sebaran hingginya banyak di daerah Bengkulu Aceh, Palembang, Jayapura, dan Kendari Beda dengan di sarana yang di hulu Distributor atau importer yang didominasi oleh kandaluarsa Disarana retail didominasi oleh temuan TIK Sekitar bulan Januari atau awal Februari Ketika pandemi COVID-19 ini Akhirnya ditetapkan sebagai status darurat Gencana wabah Pelanggung usaha pada saat itu Pada bulan Januari-Februari Masih menyimpan stok di dalam jumlah normal Akibat penurunan daya beli masyarakat Dan banyaknya retail yang tutup Sehingga produk dengan masa simpan pendek Di distributor atau di importer ini Beresiko menjadi kandaluarsa Karena tidak sempat diedarkan Untuk TIK itu lima besar wilayahnya Ada di Surakarta, Banyumas, Banggai, Manukwari, dan Sorong Untuk yang kandaluarsa Ini banyak tertinggi adalah di Manukwari, Sorong, Mimika, Morotai, Aceh Tengah Sedangkan untuk yang temuan pusat Ini tersebar di Manukwari, Gorontolo, Aceh Tengah Sorong, dan Surakarta Jenisnya adalah minuman berperisa Susu krimal, biskuit, dan makanan ringan Hasil pengawasan untuk buka puasa atau takjil Dari 667 sampel tersebut 98,91 memiliki syarat Dan ada sekitar 73 sampel atau 1,69 yang tidak memiliki syarat Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 Badan PON tetap melakukan pengawasan Untuk menjamin pangan yang beredar, aman, dan bermutu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.